Hai semua balik lagi dan aku lisna channel di video kali ini aku ingin buat cemilan enak dari olahan jagung ini enak banget luarnya crispy dan dalamnya pedas gurih nah jika ingin tahu resep dan cara masaknya nonton terus videonya hingga habis langsung aja kita masak disini sudah aku siapkan dua bonggol jagung kemudian jagungnya kita iris tipis seperti ini untuk jagungnya yang satunya besar ya yang satunya agak kecil ini udah selesai aku sisihkan dulu kemudian dua batang daun bawang daun bawangnya kita iris-iris aja jika sudah ini disisihkan dulu lalu ada lima daun seledri daun seledri nya juga diiris tipis seperti ini jika udah selesai ini kita sisihkan juga lalu aku ada dua butir bawang putih ini bawang putihnya aku geprek kemudian diiris-iris aja seperti ini kemudian ada 10 cabai rawit untuk cabai rawitnya juga aku iris-iris aja nah ini udah selesai kita sisihkan juga kemudian siapkan blender lalu pindahkan jagung yang udah diiris-iris tadi kita masukkan ke blender lalu tambahkan 400 ml air lanjut ini kita blender nah ini setelah di blender laka selanjutnya siapkan wajan lalu tambahkan minyak goreng secukupnya kemudian tumis bawang putih dan cabai rawit yang udah diiris-iris tadi ini kita tumis hingga harum dan mateng setelah harum dan mateng masukkan jagung yang udah di blender tambahkan setengah sendok teh lada bubuk 1 sendok teh kaldu bubuk 1,5 sendok teh gula pasir lalu 1 per 2 sendok teh garam kemudian ini kita aduk hingga tercampur merata jika sudah masukkan 10 sendok makan tepung terigu lalu masukkan juga daun bawang dan daun seledri lalu ini kita aduk hingga tercampur merata atau hingga teksturnya berubah menjadi padat nah ini teksturnya udah jadi padat dan tepungnya juga udah hampir merata nah cukup seperti ini nah langkah selanjutnya ambil 1 sendok makan adonan atau bisa disesuaikan selera mau yang agak kecil atau yang agak besar nah kemudian ini kita bulat-bulatkan seperti ini nah untuk bentuknya juga bisa disesuaikan selera ya ini bisa bentuk lonjong juga agak manjang atau bulat-bulat seperti ini juga bisa lalu ini kita buat sekali lagi dan ini semua hasilnya udah selesai aku bulat-bulatin ini kita sisihkan kemudian siapkan 5 sendok makan tepung terigu kita cairkan dengan air secukupnya untuk kekentalannya bisa dilihat di video ya lalu siapkan juga tepung panir secukupnya kemudian ambil 1 persatu adonan kita celupkan di tepung kemudian kita baluri dengan tepung roti atau tepung panir nah cukup seperti ini ini kita sisihkan di wadah nah lakukan berulang kali hingga adonannya habis nah ini semua hasilnya udah selesai aku baluri tepung panir langkah selanjutnya kita panaskan minyak kemudian goreng adonan dengan api sedang agar tidak mudah gosong nah jika sudah agak kuning kecoklatan seperti ini jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata nah ini matangnya udah merata ini kita angkat kemudian ini aku tiriskan dulu agar minyaknya berkurang dan ini masih ada sisanya aku goreng lagi hingga habis nah ini dia cemilan enak dari olahan jagungnya udah mateng ini rasanya enak banget renyah di luar dan dalamnya juga enak enak gurih dan agak pedas ya karena tadi kita tambahkan sedikit cabai rawit jika tidak suka pedas cabai rawitnya bisa di skip nah ini bentuk dalamnya seperti ini ini rasanya enak banget cocok untuk cemilan atau juga jadi lauk juga ini bisa nah sampai disini saja video aku semoga videonya bermanfaat selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton